Hujan deras yang melanda kota Padang dan sejumlah kawasan lainnya mengakibatkan lonsor di jalan Padang Solo. BPPD kota Padang mencatat ada sekitar 5 titik lonsor yang terjadi di jalan Padang Solo dari Sabtu siang hingga Sabtu sore. Material lonsor yang menimbul badan jalan mengakibatkan terganggunya akses lalu lintas dari Padang ke Solo atau sebaliknya. Sementara itu hingga berita ini diturunkan jalan Padang Solo telah bisa dilewati. Material lonsor telah berhasil dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Meski begitu jalan dari kedua arah masih menggunakan sistem buka tutup. Untuk lonsor di daerah Albu Peraku sampai ke Panorama 2 ada 5 titik yang kita hitung. Ini kalau untuk titik yang 5 ini, ini baru muncul. Kalau yang titik yang pertama di atas itu Panorama 2 itu sudah yang lama tapi dalam pengejaan dari pihak PU ya untuk membuka badan jalan. Namun untuk lonsor ini teguras pernalan. Nah lonsor yang ini baru karena hujan di kota Padang sangat lebat tadi ya. Nah ini membuat karakteristik bukit ini agak bergerak dia. Jadi kita minta kepada pengendara yang menuju Padang Solo atau yang dari Solo ke Padang untuk istirahat hati-hati. Karena cuaca saat ini kota Padang lagi digui hujan. Meski telah bisa dilewati pengendara diharapkan memilih jalur alternatif lain karena jalan Padang Solo dinilai rawan di tengah kondisi saat ini.